Bakti Pendekar Binal Jilid 4. Di dalam ruang gelap gulita, jari sendiri saja tidak kelihatan, dengan sendirinya si Yau Hai Ji tak dapat melihat bagaimana bentuk perempuan ini, maka ia menjadi rada curiga, segera ia melompat bangun dan bertanya pula dengan suara tertahan, selamanya Cai Ha tidak kenal Nona, tapi Nona sudi menolongku, entah apa sebabnya? Terhadap perempuan, tak peduli perempuan macam apapun, si Yau Hai Ji tak pernah menaruh kepercayaan sekalipun perempuan ini baru saja telah menyelamatkan jiwanya Tapi perempuan ini mendadak tertawa, katanya, apakah betul kau dan aku tidak saling kenal? Perempuan yang kenal padaku selalu ingin membunuhku dan tidak mau menolongku, kata si Yau Hai Ji Kembali perempuan itu tertawa, katanya, haha, mungkin Yalimu sudah pecah saking takutnya sehingga suaraku juga tidak kau kenal lagi, bicaranya tadi dengan suara lemah lembut, sekarang dia tertawa keras sehingga bersemangat lelaki Seketika si Yau Hai Ji dapat mengenalnya, serunya, hi, engkau Sam Koh Niu Akhirnya kau ingat juga padaku, kata perempuan itu Kejut dan girang si Yau Hai Ji, tanyanya, hi, mengapa engkau berada di sini? Ini rumahku, kalau aku tak berada di sini lalu di mana? jawab Sam Koh Niu Si Yau Hai Ji melengat, katanya kemudian dengan tertawa, ya, benar, aku sudah pikun barangkali, masa tidak tahu perumahan ini adalah tempat kediaman Toan Hapui Sungguh sangat luas, begitu masuk ke sini aku seperti masuk ke lingkaran setan Jangankan dirimu, aku sendiri terkadang juga kesasar, kata Sam Koh Niu Tapi mengapa Kang Piat Ho dan Hoa Bukaat juga berada di sini? Kedatangan mereka justru menyangkut persoalan hilangnya kiriman barang ayahku itu Wah, sungguh teramat kebetulan, mengapa segala kejadian yang kebetulan di dunia ini selalu keperguk olahku, kata si Yau Hai Ji sambil menghela nafas Tak pernah kuduga bahwa Kang Piat Ho bisa berada di rumahmu dan kebetulan aku pun menerobos ke rumahmu ini Dan mereka pun tak pernah menyangka bahwa aku kenal kau, sambung Sam Koh Niu dengan tertawa Benar, kalau tidak masakah rahsia tua itu mau percaya pada keteranganmu tadi, kata si Yau Hai Ji Matelumlah, betapapun Kang Piat Ho tidak menyangka putri kesayangan Toan Hapui bisa menolong seorang penjahat Sebab itulah dia percaya kepada keterangan Sam Koh Niu tadi yang mengatakan penjahat itu sudah lari Sam Koh Niu lantas tanya pula, mengapa kau dan Kang Tai Hiap bisa bermu? Kang Tai Hiap apa? Hektometer, Tai Hiap Sontoloyo, Tai Hiap persetan jengek si Yau Hai Ji Aneh, siapa yang tak tahu namanya sebagai Kang Lem Tai Hiap kata Sam Koh Niu Jika dia bukan Tai Hiap, habis siapa lagi? Kalau dia terhitung Tai Hiap, maka segala setan belang juga akan menjadi Tai Hiap, kata si Yau Hai Ji Mungkin kau dibikin jongkol olehnya, maka kau benci padanya, ujar Sam Koh Niu Padahal sebenarnya dia seorang baik Begitu mendengar barang kiriman kami dirampok, segera dia berkunjung kemari untuk membela kami Hektometer, ini namanya musang mengucapkan selamat kepada ayam, jengek si Yau Hai Ji Maksudmu dia tidak berniat baik, tapi apapun maksud jahatnya? Jalan pikiran manusia begitu selama hidupmu juga takkan paham, kata si Yau Hai Ji Sam Koh Niu duduk miring di atas tempat tidur, tepat di samping si Yau Hai Ji Hati si Nona berdebar-debar dan kepala tertunduk, setelah termenung sekian lama Kemudian ia berkata pula, Hoa Kong Chu itu juga, juga Kang Piat Ho yang mengajaknya kemari Konon Hoa Kong Chu ini tergolong pahlawan nomor satu di Kang Ho dan juga lelaki tercakap di dunia Tapi kulihat lagak lagunya yang kebetina-betinaan itu rasanya tidak cocok Si Yau Hai Ji merasa senang karena si Nona mencaci mati Hoa Bukat Ia pegang tangannya dan berkata, benar, pandanganmu memang jitu dan ucapanmu juga tepat Aku, aku, dalam kegelapan tangannya dipegang si Yau Hai Ji Maka Sam Koh Niu merasa hatinya berdetak keras, mukanya merah dan tenggorokan serasa kering sehingga sukar untuk bicara lagi Diam-diam ia khawatir kalau-kalau si Yau Hai Ji melakukan sesuatu padanya Tapi sebetulnya ia pun berharap anak muda itu melakukannya, semakin banyak yang diperbuatnya malah semakin baik Selagi dia merasa kebat-kebit, sekonyong-konyong si Yau Hai Ji berbangkit dan menubruk ke atas tubuhnya Seketika wajah Sam Koh Niu menjadi panas seperti dibakar, serasa nafas berhenti Ap, apa yang hendak kau lakukan tanyanya dengan terputus-putus S-s-s-s-t-t, jangan bersuara tiba-tiba si Yau Hai Ji memisiki telinganya Sekujur badan Sam Koh Niu menjadi lemah seperti tak bertulang lagi Katanya dengan tergagap, aku, aku ti, tidak mau, di mulut dia pura-pura tidak mau Tapi badan tidak bergerak sama sekali, bahkan mata pun sudah terpejam Kalau anak perempuan sudah memejamkan matanya, itu tandanya sudah terserah apa yang hendak kau lakukan atas dirinya Siapa tahu si Yau Hai Ji ternyata tidak melakukan sesuatu tindak lanjut lagi Malahan ia terus bangkit berdiri dan menarik nafas lega, katanya, wah, sungguh berbahaya Baru saja ada ya Heng Jin, orang yang lewat pada waktu malam, di atas rumah, apakah kau tidak mendengarnya? Buset, jadi Sam Koh Niu tadi hanya salah wasel dan menghayalkan akan terjadinya sesuatu Seketika Sam Koh Niu melenggong dalam kegelapan, darah seluruh badannya serasa tersedot habis sekaligus, hatinya terasa kosong blong Ia termangu-mangu agak lama, dengan hampa kemudian ia berkata, aku, aku tidak mendengar apa-apa Si Yau Hai Ji berpikir sejenak, tiba-tiba ia berkata pula, Hoa Kong Chu yang kau maksudkan itu bukankah mempunyai seorang teman yang keracunan? Dari mana kau tahu? Tanya Sam Koh Niu Apabila dia memiliki kepandayan setinggi itu, mengapa temannya sampai diracun orang? Petang kemarin, demikian tutur Sam Koh Niu, Hoa Kong Chu itu bersama Kang, Kang Piat Ho keluar bersama Hanya Nonati saja yang berada di kamar tamu, pada waktu itulah ada orang mengantarkan sesuatu oleh-oleh untuk Hoa Kong Chu dan Nonati sendiri yang menerimanya Di antara oleh-oleh itu ada makanan kecil, mungkin Nonati telah mencicipi sedikit makanan itu dan akibatnya keracunan Siapa yang mengirim oleh-oleh itu? Oleh-oleh itu langsung diterimakan kepada Nonati, orang lain tidak ada yang tahu Masakah Nonati itu tidak menjelaskan? Waktu Hoa Kong Chu pulang, Nonati sudah pingsan keracunan dan tak dapat bicara lagi Mengapa dia begitu ceroboh dan sembelarangan makan barang antara orang lain? Ucap Siow Hai Ji dengan mengernyitkan kening, setelah berpikir sejenak Lalu dia berkata pula, ya, mungkin pengirim oleh-oleh itu adalah kenalannya yang dipercayainya Makanya tanpa sanksi dia makan begitu saja Tapi, orang yang dipercaya mengapa pula meracuni dia? Samkoh Nio menghela nafas, katanya, Nonati itu sungguh cantik dan lemah lembut Dia dan Hoa Kong Chu benar-benar suatu pasangan yang sangat setimpal Kalau sampai Nonati tidak tertolong, sungguh suatu hal yang sangat harus disesalkan Kau, kau bilang dia dan Hoa, sedapatnya Siow Hai Ji menggereget menahan perasaan hatinya Mereka sungguh saling menyayang dan membuat kagum setiap orang yang melihatnya, tutur Samkoh Nio Lebih-lebih Hoa Kong Chu, boleh dikatakan dia menuruti segala kehendak Nonati itu Ya menyanjungnya, ya meladeninya, ya Metu Siow Hai Ji serasa gelap, dada hampir meledak, tanpa terasa ia berteriak Benci aku Siah, siapa yang kau benci tanya Samkoh Nio? Oh, ku maksudkan, orang yang meracuninya itu, jawab Siow Hai Ji Sampai saat ini Hoa Kong Chu dan Kang Piat Ho belum lagi mengetahui siapa yang meracunnya itu Mendadak Siow Hai Ji tergelap-gelap, hahaha, begitu kasih sayang Hoa Kong Chu padanya Tapi, tapi dia tak mampu menyelamatkan jiwanya, hahaha, hehe Melihat Ker, tertawa Siow Hai Ji rada aneh, dengan heran Samkoh Nio lantas tanya Kenapa kau ini? Oh, aku tidak apa-apa, aku sangat gembira Belum pernah aku segembira seperti sekarang ini, jawab Siow Hai Ji Samkoh Nio menunduk, katanya, berada bersama Bersama ku kau betul-betul merasa gembira? Tampaknya dia salah terima lagi, disangkanya Siow Hai Ji benar-benar naksir padanya Sejenak Siow Hai Ji terdiam, mendadak ia tarik tangan Samkoh Nio pula dan berkata Sekarang ingin kumohon sesuatu padamu, apakah engkau dapat menerimanya? Muka Samkoh Nio merah pula, jantungnya berdetak lebih keras, napasnya agak sesat Dengan kepala tertunduk dan menjawab, apapun yang kau minta padaku pasti akan ku sanggupi Kumohon Kasuka mengantar aku keluar dari sini dan jangan sampai diketahui orang lain Ucap Siow Hai Ji dengan girang Kembali hati Samkoh Nio serasa kosong blong, malahan juga seperti kena dicambuk satu kali Seketika ia melenggong ke simak Entah sudah berapa lamanya, akhirnya ia berkata dengan suara terputus-putus Apakah sekarang juga kau hendak, hendak pergi? Ya, makin cepat makin baik Ucap Siow Hai Ji Perlahan Samkoh Nio berbangkit sambil menghela napas Baiklah, akan kuantar kau keluar Terima kasih banyak-banyak Siow Hai Ji tertawa Di luar dugaannya mendadak Samkoh Nio terus berteriak Tolong, tolong, di sini ada penjahat Seketika wajah Siow Hai Ji menjadi pucat Ia mencengkeram tangan Samkoh Nio dan berkata Ah, apa maksud ini? Samkoh Nio tidak menjawab Dalam pada itu terdengar suara berkibarnya kain baju Tau-tau Kang Piat Ho sudah berada di luar dan sedang bertanya di mana penjahat yang dimaksud? Datangnya sungguh cepat luar biasa Keruan Siow Hai Ji terkejut Ia gemas, ia dongko Perempuan, dasar perempuan Hanya demi untuk menahanku di sini Dia tidak sayang mengorbankan diriku Sejak mula juga ku tahu perempuan adalah bibit penyakit Mengapa aku masih percaya padanya? Begitulah Siow Hai Ji berpikir Ia telah bertekad akan menerjang keluar dengan mati-matian Jika perlu Tak tersangka Samkoh Nio lantas berseru Baru saja kulihat bayangan seorang seperti lari ke tempat tinggal nonati Belum lenyap suaranya Segera Hoa Bukoat berteriak Wah celaka jangan-jangan kita tepedaya oleh akal memancing harimau meninggalkan gunung bangsat itu Lekas kita ke sana menyusul mana lantas terdengar angin berkesiur Hanya sekejap saja kedua orang itu sudah pergi jauh Siow Hai Ji menghela nafas lega Ucapnya dengan meringis Sungguh engkau membuat kaget padaku Jangan khawatir Aku takkan membuat susah padamu Kata Samkoh Nio dengan tenang Tapi engkau telah Aku sengaja berteriak memancing kepergian mereka agar dapat membantumu keluar dengan leluasa Samkoh Nio terus ambil sebuah mantel dan dilemparkan pada Siow Hai Ji Katanya pula Pakai dan ku bawa kau keluar Entah bagaimana perasaan Siow Hai Ji Ia hanya bergumam Perempuan Sungguh aku pun tidak jelas makhluk apakah sebenarnya perempuan Kau bilang apa tanya Samkoh Nio Oh tidak Ku bilang Engkau lah anak perempuan yang paling jujur yang pernah ku kenal Samkoh Nio tertawa Katanya Jika benar aku ini jujur tentu aku takkan menggunakan akal ini Makanya aku merasa anak perempuan itu sangat aneh Anak perempuan yang paling jujur terkadang juga main tipu Anak perempuan yang paling licin terkadang justru sangat bodoh Untung perawakan Samkoh Nio tinggi besar Mantelnya bagi Siow Hai Ji terasa cocok juga Dengan langkah lebar cepat mereka keluar Meski di halaman juga ada peronda Tapi demi melihat Samkoh Nio mereka lantas menunduk dan memberi hormat Siapapun tiada yang berani bertanya Samkoh Nio membawa Siow Hai Ji ke pintu samping Ia membuka pintu dan berpaling Di bawah sinar bintang yang redup itu terlihat wajah Siow Hai Ji yang bandel Tapi juga penuh daya tarik itu Samkoh Nio menghela nafas perlahan Katanya kemudian Apakah kau akan Akan datang menjenguk aku lagi? Ya, aku pasti akan datang lagi Hari ini juga Sembari bicara anak muda itu terus lari pergi dengan cepat Dengan termangu-mangu Samkoh Nio memandangi bayangan Siow Hai Ji Timbul semacam perasaan aneh, entah pilu entah girang Semacam perasaan yang selama ini tidak pernah dirasakannya Sekarang Samkoh Nio telah menjadi seorang perempuan yang sempurna Sebab apa yang dia rasakan sekarang hanya timbul pada anak perempuan yang sedang rindu Perempuan yang belum pernah mengalami perasaan begini pada hakikatnya belum terhitung sebagai perempuan Malam sudah larut, waktu yang paling sunyi di tengah kota Jalan raya sepi tiada seorang pun Cepat Siow Hai Ji lari pulang ke rumah obat Sampai di jalan itu Samar-samar sudah kelihatan papan merk Ding Ihtong Langkah Siow Hai Ji lantas dilambatkan Seperti seekor anjing pelacak Hidung Siow Hai Ji mengendus ke kanan dan ke kiri Matanya celingukan kian kemari Tiba-tiba ia berjongkok dan mengawasi sesuatu Lalu bergumam Ya, ini dia Dilihatnya di atas jalanan balok batu yang mengkilap itu ada sedikit bubuk obat Beberapa kaki di depan sana masih terdapat lagi bubuk obat serupa Dengan menggunakan indera matanya Siow Hai Ji terus melacak sepanjang jalan Kiranya semalam dia menyambit dengan batu pada bungkusan obat yang diborong Kedua lelaki itu justru berharap obat-obat itu akan bocor keluar Dengan petunjuk obat bocoran itu maka dengan sendirinya ia pun akan menemukan ke arah mana bungkusan obat-obat diantar Meski masih muda belia, namun kera kerja Siow Hai Ji sangat cermat Bukan saja dia sudah menyiapkan jalur petunjuk ini Bahkan ia pun sudah memperhitungkan di malam sunyi begini Di jalanan yang sepi dengan orang berlalu lalang ini bubuk obat yang berserakan pasti tidak akan terinjak hilang Begitulah ia terus melacak ke depan Sampai akhirnya ia tidak perlu lagi berjongkok dan memeriksa Cukup dengan bau obat yang terambus angin malam yang sejuk itu dan pasti takkan salah alamat lagi Setelah setian lamanya, jalanan makin lama makin terpencil dan sepi Tertampak di depan ada sebuah kolam, air beriak kemilau Di tepi kolam ada papan kayu yang bertulis Kolam ikan keluarga Tio, dilarang keras memancing di sini Diam-diam Siow Hai Ji membatin Kolam sebesar ini ternyata milik pribadi Tampaknya keluarga Tio ini selain kaya tentu juga berpengaruh Tertampak tak jauh di seberang kolam sana memang ada sebuah perkampungan dengan rumah yang berderet-deret Walaupun tidak semegah perkampungan tempat kediaman Toan Hapui Tetapi dibangun membelakangi bukit dan menyebelah kolam Kelihatannya menjadi sangat megah Dan bungkusan obat-obat itu ternyata diantar ke arah perkampungan ini Siow Hai Ji ragu-ragu, ia coba memandang sekelilingnya Di tengah malam sunyi di tengah perkampungan itu ternyata masih ada cahaya lampu Pintu gerbang yang bercat hitam juga ada sebuah papan Tian Hiang Tong, Teleng Cheng, Tio, demikian tulisan di papan itu Artinya kolam Tian Hiang, perkampungan Teleng, keluarga si Tio Siow Hai Ji membatin, melihat lagaknya, keluarga Tio ini tidak saja kaya dan berpengaruh Bahkan pasti juga tokoh kalangan Kangou Di tengah malam buta mereka belum tidur, rasanya bukan sedang berbuat sesuatu yang baik Setelah mengincar baik-baik keadaan sekitarnya, Siow Hai Ji lantas melompat ke dalam perkampungan itu Pada dasarnya Siow Hai Ji memang pemberani, akhir-akhir ini ilmu silatnya maju pesat pula Tentu saja ia meremahkan segala sesuatu, langsung ia menuju ke tempat yang bercahaya lampu Itulah sebuah ruangan duduk Siow Hai Ji merunduk maju sampai di bawah umper Dengan air ludah dia membasai kertas penutup jendela dan membuat sebuah lubang kecil Tertampak di tengah ruangan sedang duduk empat orang lagi minum arak Ruangan duduk ini dengan sendirinya juga teratur sangat indah Hidangan di atas meja juga kelas tinggi Semuanya ini tidak diteliti oleh Siow Hai Ji Pada hakikatnya ia malah tidak menaruh perhatian Yang diincarnya justru pada sudut kiri ruangan itu Di pojok sana penuh tertimbun bungkusan obat-obat sejenis kuiqi, lengka, himta dan sebagainya Terdengar seorang di antaranya sedang bicara Betapapun juga saudara bertiga sudah berkunjung kemari Sungguh suatu kehormatan besar bagi Chai He Marilah ku suguh pula kalian secawan Orang ini duduk di bagian cuan rumah Tinggi kurus, bermuka lonjong seperti kuda Hidung besar mirip paru kakak tua Pelipisnya menonjol, sorot matanya tajam Tampaknya berwibawa Diam-diam Siow Hai Ji menduga orang ini tentu cuan rumah si Tio Segera terdengar seorang menanggapi dengan tertawa Ucapan Tio Cheng Chu ini entah sudah diulang beberapa kali Dan arat juga entah disuguh berapa cawan Kalau Tio Cheng Chu masih sungkan-sungkan begini Sungguh kami bersaudara akan merasa tidak tenteram Padahal kami bersaudara dapat menjadi tetamu Tio Cheng Chu Inilah yang benar-benar suatu kehormatan bagi kami Ucap orang ketiga Sepantasnya kami yang mesti menyuguh secawan Kepada Tio Cheng Chu Kedua orang tamu yang bicara ini mempunyai rupa yang sama Sama-sama berwajah bundar dan gemuk Waktu tertawa matanya menyipit hingga tidak kelihatan biji matanya Kera bicaranya ramah tamah Bentuk mereka seperti pinang di belah dua Diam-diam Siow Hai Ji merasa geli Kedua orang gemuk ini ternyata dicetak dari suatu klise yang sama Meski banyak juga saudara kembar di dunia ini Tapi bentuknya yang benar-benar serupa Seperti kedua orang ini tidaklah banyak Ia tidak kenal ketiga orang tamu Tio Cheng Chu ini Ia lebih-lebih tidak tahu mengapa mereka meracuniti Simlan Selagi menimang-nimang Mendadak dilihatnya orang keempat itu menoleh Orang ini rambut dan jenggotnya sudah beruban Sikapnya angker Ternyata bukan lain daripada Tibu Siang yang berjuluk A.Y.Cai Ji Beng Melihat orang ini Siow Hai Ji benar-benar terperanjat Kiranya yang menaruh racun ialah Tibu Siang Sungguh sukar dibayangkan olehnya Pantas Tisimlan percaya penuh dan tanpa sanksi makan panganan yang diantarkan padanya itu A.Y.Cai Ji Beng Tibu Siang Dengan sendirinya setiap orang perselatan percaya penuh pada nama tokoh besar ini Sungguh tidaknya na Tibu Siang sama dengan Kang Piat Ho Juga manusia munafik yang lahirnya berbudi tapi hatinya berbisa Tapi mengapa dia meracuniti Tisimlan? Sesaat itu pikiran Siow Hai Ji telah bekerja keras Ia terkejut dan curiga Ia benar-benar tidak percaya Tapi bukti tertampang di depan mata Dilihatnya Tio Cheng Chu itu sedang sibuk menuangkan arak Ia angkat cawan dan mengajak minum Katanya dengan tertawa Kalian bersaudara dan Ti Lung Hiong adalah ksatria jaman ini Apa kepintaran dan kebaikan ku Tio Hiang Leng sehingga mendapat perhatian kalian? Mari, marilah, biar Cai He menyuguh pula kalian secawan Kedua saudara kembar gemuk itu lantas angkat cawan masing-masing Tapi Tibu Siang tidak bergerak sama sekali Si gemuk yang duduk di sebelah kiri segera menanggapi dengan tertawa Kami bersaudara adalah angkatan muda dunia Kang Ou Tergolong Bu Beng Siow Ket Prajurit tak bernama Artinya kaum kerocong Mana kami berani disejajarkan dengan Tio Chiampuwe Apabila tiada undangan Tio Cheng Chu Mana kami sesuai ikut minum arak bersama Tio Chiampuwe Yang seorang juga lantas mendukas Betul, jika kawan-kawan Kang Ou mendengar bahwa kami Loh Siam dan Loh Kieu Dapat duduk bersama Tio Chiampuwe dan ikut minum arak Sungguh entah betapa rasa kagum mereka Mendadak Tibu Siang bergelak tertawa Katanya sambil angkat cawan Ah, kalian terlalu rendah hati Apapun juga aku bukan orang tuli Pernah ku dengar nama kebesaran Loh Si Heng Teh Persaudaraan Loh, di dunia Kang Ou yang konon berbudiluhur Haha, haha, untuk itu biayarlah ku hormati kalian bersaudara satu cawan Diam-diam Siow Hai Ji mengernyitkan dahi Pikirnya, Tibu Siang menganggap dirinya tokoh luar biasa Ternyata juga tidak tahan oleh sepatah dua kata Sanjung Puji saja Kedua saudara Loh ini pintar mengumpak dan menjilat Agaknya mereka pun bukan manusia baik-baik Dalam pada itu terdengar Tio Hiyang Leng lagi berkata dengan tertawa Ah, kalian bertiga tidak perlu rendah hati Bahwasannya Tilo Chiampo jelas dikagumi oleh setiap orang Tapi kedua saudara Loh kan juga ksatria jaman kini Lalu dia berpaling dan bicara pada Tibu Siang Mungkin Tilo Chiampo dulu mengetahui bahwa kedua saudara Loh meski baru saja muncul di dunia Kang Ou Tapi sekali turun tangan mereka lantas mengalahkan tujuh jagoan di Tai Ong Serta merobohkan lima tokoh di Soatang Lalu di Tai Heng San mengobrak abrik delapan belas kawanan bandit Semua ini telah menggemparkan dunia Kang Ou Sungguh aneh kejadian begitu Mengapa tak ku ketahui Ucap Tibu Siang Agaknya Tilo Chiampo tidak paham Kedua saudara Loh memang tidak suka menonjolkan diri Apapun juga yang mereka lakukan Sengaja tidak disiarkan Budi Lohor begini sungguh jarang ada bandingannya Demikian tutur Tio Hiyang Leng Bagus, bagus Sahabat begini harus kuikat dengan baik Ucap Tibu Siang dengan tertawa Cuma, eh, kalian pasti saudara sekandung kembar Mengapa yang seorang berurutan Sam, tiga, dan yang lain Kiu, sembilan Oh, nama kami hanya memakai angka hitungan Jadi tiada sangkut pautnya dengan nomor urut tua dan muda Jawab Loh Sam dengan tertawa Padahal aku adalah saudara tua dan dia saudara muda Sambung Loh Kiu Haha, sungguh aneh dan lucu Seru Tibu Siang yang tertawa Setiap orang yang tahu nama kalian pasti tidak percaya Yang bernama Kiu adalah kakak dan yang bernama Sam, malah si adik Setelah merandek sejenak, lalu katanya pula Kalian begini liai, entah berasal dari perguruan mana Dan entah mengapa pula sedemikian lambat kalian tampil di depan umum Baru tiga tahun yang lalu mulai ku dengar nama kalian Kami gemar ilmu silat sejak kecil Jawab Loh Kiu, makanya suka berlatih beberapa jurus cakar kucing di rumah Jadi tiada perguruan segala Sampai berumur empat puluh mendiang ibu kami masih hidup Kami bersaudara tidak berani pergi jauh Baru setelah ibu wafat kami berani keluar Tak nyana kalian selain ksatria juga anak berbakti Ucap tibu siang dengan gegetun Ah, mana berani dipuji begitu, kata Loh Sen Mengingat kalian mampu malang melintang ke sana sini sejak keluar rumah Jika kalian tidak mendapatkan didikan guru ternama Sungguh sukar dipercaya, kata tibu siang pula Di depan Loh Kiam Pua Masakah kami berani berdusta, ujar Loh Kiu Jika begitu, kalian boleh dikatakan bakat yang sukar dicari Ilmu silat ciptaan sendiri ternyata lebih hebat Entah kalian sudikah mempertunjukkan sejurus dua bagiku Mana kami berani pamer di depan tokoh besar seperti Tilo Ciam Pua Kata Loh Sen Jika kalian tidak sudi, sungguh aku akan tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur Tapi wampu benar-benar tidak berani, jawab Loh Kiu dengan tertawa Kalian harus memberi muka kepadaku Memangnya kalian tidak menghargai permintaanku Kata tibu siang dengan sungguh-sungguh Cepat Tilo Hiyang Leng menyela Tilo Ciam Pua derjuluk A.I.C.I.G. Heng dan terkenal menyukai setiap orang muda berbakat Bisa jadi beliau menjadi tertarik oleh bakat kalian bersaudara Maka kalian janganlah mengecewakan keinginan Tilo Ciam Pua Loh Sen menyengir, jawabnya Masakah Tio Ciam Pua juga? Bicara terus terang, Cai He memang juga ingin melihat pertunjukan kalian yang pasti menarik Ucap Tio Hiyang Leng Jika begitu, terpaksa kami harus menurut Kata Loh Kiu sambil berbangkit Meski badan kedua Loh bersaudara ini sangat gemuk Tapi juga sangat tinggi Mereka terus menyingsing baju dan mulai main di ruangan tamu ini Maka bukan cuma Tio Hiyang Leng dan Tibu Ciam yang mengikutinya dengan cermat Bahkan si Loh Hai Ji yang mengintip di luar jendela juga melotot Ia pun ingin tahu sampai di manakah tara filmu silat kedua Loh bersaudara itu dan berasal dari alian mana Terlihat permainan silat kedua Loh bersaudara itu memang sedap dipandang Loh Kiu memainkan ilmu pukulan Ciam Puan Ciam Sedangkan Loh Sen main ilmu pukulan Tai Heng Kun Tampaknya memang tangkas, kuda-kudanya kuat Namun bagi kaum ahli jelas ilmu silat mereka itu cuma sedap dipandang dan tidak enak dimakan Artinya cuma ilmu silat kembangan belaka Ilmu silat mereka ini pada hakikatnya sangat umum Bahkan kusir dokar atau kulit tepi jalan terkadang juga dapat main Tibus yang seperti terkesima mengikuti permainan kedua Loh bersaudara itu Tapi bukannya kesima kagum akan lihainya ilmu silat mereka Sebaliknya heran akan rendahnya kepandayan mereka Selesai main, tampaknya muka kedua Loh bersaudara rada merah Mereka memberi hormat dan berkata dengan rendah hati Mohon Tilo Ciam Pua suka memberi petunjuk Oh, ehem, Tibus yang tidak menanggapi dan tiada komentar Ilmu silat kedua saudara Loh sungguh teramat kuat Entah bagaimana pendapat Tilo Ciam Pua Tiyoh yang leng bertanya dengan tertawa Ehem, B, betul, betul, kata Tibus yang Walaupun begitu ucapnya, namun tidak dapat menutupi nadanya yang merasa kecewa Dia benar-benar tidak tertarik lagi oleh kedua orang gemuk itu Akan tetapi Sio Hai Ji justru sangat tertarik oleh kedua orang itu Pikirnya, kedua orang ini pintar dan cerdik Mahir menyembunyikan sesuatu tanpa kelihatan pada lahirnya Sampai-sampai jago kawakan Kangou seperti Tibus yang juga kena dikelabui Dan tak dapat melihat bahwa ilmu silat mereka sebenarnya tidak terbatas begitu saja Tindakan mereka itu tidak saja menyembunyikan asal-lusul ilmu silat sendiri Bahkan juga menghilangkan rasa curiga orang lain sehingga tidak menaruh was-was kepada mereka Jelas mereka lebih suka dianggap rendah oleh orang lain Sungguh suatu pikiran yang licin Betapapun aku harus waspadat terhadap orang macam begini Biarpun Sio Hai Ji sudah dapat menerka ada sesuatu muslihat yang tersembunyi di balik kerendahan hati kedua orang gemuk itu Tetapi ia pun tak dapat mengetahui dengan pasti akal busuk apa yang mereka atur Dan dengan sendirinya pula ia tak dapat menerka asal-lusul mereka Tadi ia bermaksud menerjang ke dalam untuk mengambil obat Kini demi melihat kelicinan kedua orang gemuk itu Seketika ia menjadi ragu-ragu Terdengar Tio Hiyang Leng sedang angkat cawan dan berkata pula Malam ini pasti kita tak dapat tidur karena diributkan oleh peristiwa tak terpecahkan itu Namun barusan dapat menyaksikan kehebatan kedua saudara lo Serta dapat mengiringi Tio Chiampuan minum semalam suntuk Sedikitnya terhibur juga rasa kesal semula Diam-diam Sio Hai Ji jadi heran Entah apa peristiwa tak terpecahkan yang dimaksud Tio Hiyang Leng Pada saat itulah di luar perkampungan tiba-tiba berkumandang suara ringkik kuda dan roda kereta Serentak tibus yang berbangkit dan berseru Jangan-jangan telah datang pula habis berkata Secepat terbang ia terus menerobos keluar Di luar perkampungan memang betul telah datang sebuah kereta kuda Waktu pintu gerbang dibuka Kereta itu langsung dilarikan ke dalam Tapi di atas kereta tiada nampak seorang penghela pun Tio Hiyang Leng lantas memerintahkan centingnya menurunkan muatan kereta itu Begitu bungkusan muatan itu dibuka Serentak terendus bau obat-obatan Ternyata isi bungkusan-bungkusan itu adalah Kui Chi, Bakui, Lengka, dan Hinta Sio Hai Ji dapat melihatnya dengan jelas Kembali ia terkejut Di bawah cahaya lampu kelihatan air muka Tio Hiyang Leng dan tibus yang juga berubah Urusan apa-apaan ini? Semalaman berturut-turut beberapa kali Tanpa sebab mengantar obat sebanyak ini ke sini Apakah ada orang sengaja bergurau denganku Atau sengaja hendak main bila padaku Demikian omel Tio Hiyang Leng Semua bahan obat-obatan ini berharga mahal Siapa yang mau bergurau dengan menggunakan benda berharga Begini ujar tibus yang Bagaimana kalau menurut pendapat lociampu Tanya tuan rumah Di balik urusan ini bukan mustahil Ada sesuatu tipu muslihat keji Kata tibus yang setelah berpikir sejenak Tapi obat-obatan ini bukanlah racun Melainkan obat kuat malah Dengan mengantar obat-obatan ini Rasanya juga tiada maksud jahat Kata Tio Hiyang Leng Apakah barangkali loheng dapat menerka apa sebabnya? Tilo Chiampu berpengalaman luas dan berpengetahuan tinggi Apa yang diucapkannya pasti beralasan Ujar lokiu dengan tertawa Betul, kalau tokoh seperti Tilo Chiampu tak dapat menerkanya Apalagi kami bersaudara ini dengan tertawa Lo sem menambahkan Sesungguhnya aku pun merasa bingung Ucap tibus yang Meski dia merasa bingung Namun si Ohaiji sudah tahu jelas duduknya perkaralah membatin Bagus sekali Kiranya kalian sengaja mengatur tempat tukang tadahnya Kalian mengantar obat-obatan itu ke sini Agar Hoa Bu Koat menyangka yang menaruh racun Ialah tibus yang Rupanya kalian memakai tipu-timpu batu sembunyi tangan Cuma sayang persoalan ini kebetulan keperguk olahku Maka apaslah kalian Setelah berpikir dan mendapat akal Diam-diam ia lantas meninggalkan perkampungan keluarga Tio ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!